Halo guys, balik lagi sama gue Ginn. Kali ini video singkat seputar berita terbaru Lost Ark. Road to T-Mine. Jadi, event Road to T-Mine bakalan dimajuin ke bulan Maret. Event Road to T-Mine tuh sama kayak event Path of Solitaire kemarin, jadi event ini bakalan muncul bareng job baru Breaker plus Express Event-nya. New and Returning Event. Jadi, ini belum tau bakalan muncul kapan yang pasti nanti bakalan ada event khusus buat player baru atau player yang balik lagi main Lost Ark. Event ini tuh bakalan ngebantu player buat ke 1600 lebih cepat dengan cara ngasih material raid lebih banyak plus honing event mission. T-Mine The First. Jadi, buat yang belum tau, T-Mine The First itu adalah tingkat kesulitan paling tinggi di raid T-Mine nanti. Intinya, di bulan April nanti bakalan ada 3 tingkat kesulitan, jadi nanti ada Normal, Hard, sama The First. Terus, The First ini tuh kalau di Korea rewardnya berupa title khusus sama ada Mount. Server Merge. Di bulan Maret, tanggal 6 sama 13, Tim Lost Ark bakalan merge atau nyatuin beberapa server. Mereka bakalan share server apa aja yang nanti dijadiin satu. Jadi, contohnya tuh kayak server Vikas, server Ladon, sama server Azena dijadiin satu server aja. Region Merge. Jadi, ini berita yang cukup menarik. Kitar musim panas 2024 nanti, musim panas tuh berarti pertengahan tahun sekitar Juni, Juli, Agustus, mereka berencana buat nyatuin region NA West, NA East, sama South America jadi satu region. Tapi sayangnya belum banyak info yang bisa mereka kasih sekarang. Oke, itu aja yang mau gue share buat video kali ini. Thank you guys. See you next time.